selamat menikmati selamat menikmati pada guru-guru kita kepada para leluhur-leluhur kita dan rasa bakti dan hormat kita kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita hidup di alam semesta ini pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema keberadaan Satrio Piningit yang sejati mungkin dari pembahasan saya kali ini banyak yang tidak berkenan ataupun tidak sesuai dengan tafsir dari teman-teman semuanya tapi disini saya mengajak kita berpikir kembali kita menelaah kembali kita mencermati kembali keberadaan Satrio Piningit yang sejati Satrio Piningit adalah jiwa jiwa kesatria yang tersembunyi dalam wadah ataupun dalam diri kita masing-masing yang memang berjuang tanpa harus banyak orang yang mengetahui tentang perjuangan tersebut makanya disini saya bisa berbicara kalau keberadaan Satrio Piningit yang sejati itu adalah pada diri kita masing-masing tinggal kita mampu atau tidak menumbuhkan melahirkan jiwa-jiwa tersebut pada diri kita masing-masing untuk kembali menghargai para leluhur-leluhur kita untuk kembali mempelajari ajaran-ajaran leluhur kita untuk merasa bangga dan cinta kembali terhadap ibu berpiwi kita melestarikan menjaga adat tradisi yang sudah ada serta memunculkan kembali adat ketimuran dalam diri kita masing-masing inilah alasan kenapa saya bisa berbicara kalau keberadaan Satrio Piningit yang sebenarnya adalah pada diri kita masing-masing di saat di saat kita mampu memiliki jiwa kesatria dalam diri kita memiliki rasa bangga dan cinta kepada negeri kita serta mau melestarikan kembali adat budaya kita sebagai jati diri kita maka di saat kita memilih sosok pemimpin tentunya kita akan memilih sosok yang benar-benar tahu dengan negeri kita ini serta sudah tidak ada lagi perbedaan antar sesama masyarakat sesama manusia dan sekatan-sekatan itu akan hilang sehingga akan menimbulkan sebuah persatuan dan kesatuan untuk kita semuanya karena kita sebagai anak cucu nusantara sudah menjadi kewajiban kita untuk menghargai untuk menghormati untuk melestarikan apa yang sudah ada di nusantara ini sebagai amanah dari para leluhur leluhur nusantara bangunkan kembali jiwa-jiwa kesatria dalam diri kita berjuang kembali untuk memakmurkan diri kita keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita memberi contoh dan toladan dengan tingkah laku kita di masyarakat dan tanpa harus mendapatkan pengakuan dari siapapun karena ini adalah sebuah kewajiban disitulah akan muncul jiwa-jiwa satriopiningit yang sebenarnya di generasi muda di anak cucu nusantara ini ini pemahaman dari saya walaupun mungkin lain daripada pemahaman yang lainnya disini saya mengajak kita menggunakan kejernihan pikiran kita kejernihan hati kita untuk kembali berbakti kepada ibu kertiwi nusantara untuk kembali memakai pedoman-pedoman yang sudah ada di nusantara ini mengajarkan kembali tata kerama adab sopan santun ajaran budi pekerti kepada generasi kita berikutnya agar jiwa-jiwa satriopi ningit terus bergenerasi keberikutnya dan anak cucu kita kelak juga memiliki rasa bangga dan mau melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur leluhur nusantara disinilah keberadaan satriopi ningit yang sejati yaitu ada pada diri kita masing-masing sebagai anak cucu nusantara apabila ada salah kata saya ataupun pemahaman saya lain dengan yang lainnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tapi marilah kita berpikir kembali kita resapi kembali semoga nusantara bisa kembali menjadi mercuswat dunia salam rahayu 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 sakuk dumati selamat menikmati